Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Putri Irfa Roka Saya dari TK2B, disini saya akan menjelaskan asal keperawatan anemia yang dibimbing oleh Nelsen Nerswela Joachika, SKPMQ Selamat menyaksikan Kita harus mengetahui apa sih anemia itu Menurut Donyes, tahun 1929 Anemia adalah berjalan dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah elemen tak ada yang kuat atau kurang nutrisi yang dibutuhkan untuk membutuhkan sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas mengikut oksigen darah dan menurut Lemesert tahun 2002 anemia adalah istilah yang menunjukkan rendah hitungan sel darah merah dan kardon hemologin dan hematokrit di bawah normal Selanjutnya, etiologi sendiri menurut Brunner dan Sudarat 2021 1. Secara fisiologis, anemia terjadi bila terdapat kekuatan jumlah hemoglobin untuk mengaku oksigen ke jaringan 2. Mengakibatkan dari sel darah merah yang prematur atau menghancurkan sel darah merah yang berlebihan 3. Produksi sel darah merah yang tidak mencukupi 4. Faktor lain yang meliputi kehilangan darah, kekurangan nutrisi, faktor keturunan, penyakit kronis, dan kekurangan zat besi Selanjutnya, tanda dan gejala atau klasifikasi Jadi, biasanya tidak ada orang umum sendiri Biasanya pucat, penurunan kesadaran keletihan berat, kelemahan, nyari, kepala demam deep snow, vertigo, sensitif, terhadap dingin, berat badan turun Di kulit sendiri biasanya Jauntis atau anemia, hemolytic, warna kulit punca, cyanosis Kulit kering, kuku rapuh, koilonicia, klubit finger, CRT, lebih dari 2 detik Alasititas kulit, menurun, bendaraan kulit atau mukosa, anemia, aplastik Di mata biasa ditandai dengan penglihatan kabur, jaundis, klerer, konjunksi, kufut Di mata sendiri biasanya terjadi penglihatan kabur, jaundis, klerer, konjunktiva, pucat Dan di telinga vertigo, tinnitus, mulut, mukosa licin, dan makilas, tomatitis, penerahan, gusi, atropi, papil, lidah, kositis, lidah merah, anemia, difisiensi, asam polat Di baru-baru biasanya terjadi dipsteno, takipnea, ortopnea, ganti, kardiofaskula, biasanya tiki, kardi, lewut, pelelah, tanpa si, sesak Waktu kukuni, waktu kerja, kundi, jantung mur-mur, hiponemsi, dan gantung jantung ganti Kestointestinal, biasa anoreksi, ya, mua-mua, hematosplex, nomegali, pada anemia, hemolytic Dan muskulatal, biasanya repinggal, dan seni, untuk di sistem sara, biasanya sali kepala, pusing, tit, titus, mata, belakunan, kelemahan oto, iritan, belusu, perasaan dingin pada ekstremitas Semoga dunia kita membatas klasifikasi, kita membasis bersemangai, itu anemia, apunastik Nah, biasanya anemia ini penyebab utamanya, oleh kebetahan, penyelitian, penyelitian, sesudah Lihatlah, kami dapat membutuhkan, memperproduksi, saudara-bemah, dan kejala klinisnya punca, cepatlah lemah Kejala ikopenia, trombositopemi Dan kebelisian penunjangnya, biasanya terdapat, pensi, topendia, sunsun, tulang belakang, diganti lemah Neotrophil, kurang dari 300 mili, trombosit, kurang dari 20 ribu mili Ketikulosit, kurang dari 1%, dan kepadatan seluruh, sunsun, tulang, kurang dari 20% Untuk pengobatannya sendiri, berikan trombosi darah, peket keol, bila diberikan trombosi, berikan darah sedar Atau platelet counter, atasi komplikasi infeksi dengan antibiotik, higien yang baik perlu untuk menjaga tubuhnya infeksi Dan tentu anemia yang disebabkan lontram, berikan BAC, transparansi, seperti tulang bersekang, renison, dan testo Selanjutnya yaitu anemia difensi sel besi Penyebabnya biasanya masukkan sel besi dalam makanan yang tidak adekuat Masukkan makanan dari susu sakit secara tidak langsung Penyebab HP yang tidak tepat terjadi Janin yang lahir dengan gangguan, struktulan pada sistem pencernaan Penghilangan darah kronis akibat adanya lesi pada seluruh pencernaan Kejala klinisnya, seperti tempat lelah, lekas lelah, pecat sakit, kepala, iritap, tidak tampak sakit karena penjalan penyakit menangpun, tampak muncak, terutama tada inukosa bibir, faring, kelapa tangan, penjasa kuku, konjunktiva okuler, berwarna kebiruan, atau berwarna putih mutia rajin, dan jantung agak membesar Untuk pemeriksaan penunjangnya, ferritin serum rendah kurang dari 30 Mgb IMCV menurun ditemukan gambaran Mikrositik, hipokrom, Hb, dan eritrosit menurun Pengobatan menggurup dengan beberang garam-garam sederhana, perolal, sulfat, glukonat, bumaran, treparat, besi secara parental, besi dekram Jika sangat anemis dengan ambil di bawah 4, beri 2-3 ml pecat gel Jika terjadi gagal jantung menghasil, maka pemberian motivasi, transfusi, tukar, pecat eritrosit yang segar dapat pula diberi, furosemid Ini adalah WLG anemia, bisa kalian lihat Untuk komplikasi anemia, juga telah menyebabkannya itu berkurang Penderitaan ini akan mudah terkena infeksi Gampang batu, pile, gampang flu, atau gampang terkena infeksi Saluran nafas, jantung juga menjadi gampang lelah, karena harus mempahal darah lebih kuat Kemungkinan dan oksa yang muncul biasanya Pertama, gangguan perfusi Jaringan berhubungan dengan penurunan komponen pengangkut oksigen Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidaksehimang kebutuhan oksigen Tiga, devisi perawatan diri berhubungan dengan kelemahan Empat, kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurang informasi Toleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen Nah, tujuan keperawatannya di SLKI bisa dilihat lagi ya Toleransi aktivitas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam Maka, intoleransi aktivitas dapat meningkat dengan kriteria hasil Frekuensi nanti menurun, keluhan lelah menurun Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari meningkat Rasa lemah menurun Intervensi keperawatannya di SLKI Manajemen energi, observasinya Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kesalahan Monitor kelelan visi dan emosional Monitor kelan jam tidur Monitor lokasi dan ketidaknyamanan Selama melakukan aktivitas Cara putih, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus Lakukan tentang gerak pasif dan aktif Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan Fasilitas duduk di sisi tempat tidur Jika dapat berpindah atau berjalan Hingga edukasi Ancurkan tirang bali Ancurkan melakukan aktivitas secara bertahap Ancurkan berhubungan perawatan Jika tanda dalam kejalan kelahan tidak berkurang Ancurkan strategis kopi Lalu mengurangi kelahan Kalau berhasilnya sendiri Kalabasi dengan Ali Gizi Tentang cara meningkatkan asupatan makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!